Kita akan beralih ke informasi lainnya pemirsa kalau hari ini kalau kita lihat tadi di sekitaran kawasan Patungkuda, Jakarta Pusat ramai ini ada aksi dari sejumlah mahasiswa tidak hanya dari BEMUI saja tapi juga kemudian ada beberapa aliansi mahasiswa lain yang kemudian menyuarakan aksi solidaritas mahasiswa yang kemudian membacakan somasi untuk Presiden Jokowi Dodo. Ini dia kemudian menyebutnya dikemas sebagai hadiah ulang tahun untuk Presiden Jokowi Dodo yang tepat pada hari ini. Kak, mereka meminta bahwa draft RKUHP yang sekarang dibuka ke publik agar bisa dicermati secara seksama. Inilah bentuk penolakan dari aliansi mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa secara tertib di kawasan Patungkuda, Jakarta. Nanti coba kita libatkan mahasiswa agar bisa bersuara malam hari ini. Apa alasan mereka menolak RKUHP? Apakah mereka sudah mempelajari secara utuh pasal-pasal dalam RKUHP ini? Nah, apa yang kemudian mereka pertanyakan dan minta planifikasi penjelasan ya? Karena kalau kita lihat sebenarnya RKUHP ini juga menimbulkan banyak pro dan kontra juga dari sejumlah tokoh juga, Andro. Seperti misalnya ini, ada salah satu pasal yaitu pasal penghinaan penguasa yang kemudian banyak diperbincangkan. BEMUI juga menjoroti dua pasal lainnya, tidak hanya demo tanpa memberitahuan tapi juga tadi pasal penghinaan terhadap penguasa. Padahal RKUHP dan juga DPR antara pemerintah dan juga DPR ini sudah sepakat, tapi sekarang memang sedang menjadi sorotan kembali. Coba kami tampilkan inilah grafis dari pasal 218, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden di pidana. Dengan pidana penjara paling lambat 3 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi ya pasal 219 RUUKUHP, setiap orang yang menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum. Memperdengarkan rekaman sehingga terdengar juga oleh umum atau menyeberluaskan dengan secara teknologi informasi yang berisi penyerangan. Ini juga kemudian akan dikenakan hukuman pidana. Ini dia ya bahkan ranah elektronik pun kemudian juga disentuh oleh RUUKUHP. Apalagi kalau sudah menyakut media sosial, kami yakin kritik ini bisa dikapitalisasi, bahkan begitu membabi buta ketika di media sosial. Orang-orang jadi rancu ingin membedakan. Apakah ini kritik yang objektif atau memang sudah dibumbu-bumbui, Maria ya? Ya ini juga pasal 241 RUUKUHP yang kemudian juga menjadi perbincangan. Di mana kalau Anda lihat di sini memang juga beberapa hal turut diperbincangkan berisi juga penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Yang terbaru juga pasal 353.1 RKUHP menjadi sorotan juga baru-baru ini karena setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 1 tahun 6 bulan. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Bagaimanakah koridor bentuk kritik dan juga bentuk penghinaan ini secara jelas, Andrew? Agar kemudian orang yang kemudian berniat memberikan kritik, masukan untuk pemerintah maupun penguasa ini tidak kemudian begitu saja dicokok dan juga dikatakan pasal. Bukan bermaksud repetisi mengenai mana kritik, mana penghinaan. Tapi paling tidak untuk mengingatkan kembali kepada publik bahwa masyarakat harus tahu koridornya seperti apa. Langsung saja kita ulas, Maria. Langsung saja kalau begitu kita sapa sejumlah narasumber kami. Ada Ateria Dahlan Politisi, PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Terry. Assalamualaikum, selamat malam. Udah kelarak kerasnya, Bang. Dan juga di sebelahnya ada Bang Bode Hargens, Pak Kapat Politik. Selamat malam. Hadir juga di sini ada Bang Gade Armando, Pegiat Media Sosial. Selamat malam, Bang Adi. Sehat, Bang Adi. Sehat, sehat. Makasih. Bang Adi, sudah kembali ke meja catan demokrasi. Setelah kejadian yang luar biasa, cukup mengejutkan kami, Bang Adi. Kami juga turut prihatin. Kemudian kami juga mengundang Bang Abdul Fikar Hajar, Pakar Hukum Pidana. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pakar Hukum Tata Negara, Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Ferry. Waalaikumsalam, selamat malam. Makasih sudah diundang. Melalui sambungan Zoom, agar semua narasumber dan juga masyarakat makin jelas, kira-kira pasal-pasal dalam RKUHP ini. Kami juga menghadirkan langsung Wamen Kumham Republik Indonesia, Profesor Edi Hiarit. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak Maria dan Mas Andrum. Kami juga menghadirkan, ini ada mahasiswa juga, Prof, kami libatkan yang tadi pagi menggelar aksi, koordinator bidang sosial politik BEM Universitas Indonesia, Melki Sedekhuang. Selamat malam, Melki. Kami langsung ingin ke Melki. Melki, kenapa mahasiswa menolak pasal-pasal dalam RKUHP? Bisa Anda jelaskan pasal mana yang paling keras tidak Anda inginkan? Yang jelas, sebenarnya mahasiswa sudah menolak pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP itu dari tahun 2019. Dari draft di tahun 2019, September 2019, dan juga sampai kini, kami menemukan banyak sekali permasalahan dalam RKUHP yang tidak terselesaikan. Seperti pasal-pasal cat-living law, penjenaan koabitasi, unggas yang masuk ke pengarangan rumah orang lain, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian terutama kami di dalam aksi-aksi kami belakangan ini adalah pasal-pasal yang memberanggus kebebasan sipil terkait kebebasan berpendapatan berekspresi. Seperti pasal 273 di dalam RKUHP terkait larangan unjuk rasa, barang siapa yang dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengadakan unjuk rasa, bahwa demonstrasi dan menimbulkan huruara keonaran akan dipidana selama satu tahun penjara. Dan juga pasal 354, penghinaan pemerintah, dan termasuk tadi pasal yang disampaikan oleh presenter, pasal 28 sekait penghinaan presiden. Sebenarnya dasar mengapa kami menolak ini cukup jelas. Karena hukum pidana itu harusnya lekserta, lekskripta, dan lekskriptor. Dia harus ketat, dia harus mampu menimbulkan kepastian hukum. Jika ada larangan unjuk rasa karena akan menimbulkan huruara dan keonaran, dari mana kita mendapatkan definisi huruara dan keonaran? Apakah hanya aparat kepohisi yang berhak untuk mendefinisikan huruara dan keonaran? Sehingga oleh karena itu, kami melihat bahwa jika pasal yang disahkan, kami akan terus susah untuk berpendapat, akan susah untuk berekspresi, karena semuanya bisa jadi. Ini akan dianggap keurauara dan keonaran dan digubarkan secara pasal, dan bahkan dipidana selama satu tahun. Begitu juga dengan penghinaan terhadap presiden, penyerangan harkat martabat, dan lain sebagainya. Kolider antara penghinaan dan kritik itu amat sangat bias bagi pemerintah, penguasa, dan juga aparat tetangga hukum. Sehingga kami menganggap jika kami tidak terus-menerus menolak pasal-pasal ini, kami akan kesusahan untuk menunjukkan rasa sayang kami pada Republik ini, dengan melakukan kritisi pada pemerintah, presiden, dengan adanya pasal-pasal dalam RKUHP ini. Ya, tapi kalau tadi Anda sebutkan, salah satu yang menjadi fokus juga adalah pasal bagedai aksi demonstrasi yang kemudian harus dilampirkan, pemberitahuan. Ini kan kalau kita lihat dari segi pasalnya, dari kata demi kata sudah cukup komprehensif. Apa yang dipermasalahkan di sini? Setelah reformasi, kita punya Undang-Undang 9-98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan melalui Undang-Undang ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi kita diatur sedemikian rupa, diperbolehkan dengan baik, karena itu adalah hak asasi kita yang diperjuangkan oleh abang-abang semualah di reformasi tahun 98 lalu. Undang-Undang 9-98 mengamanatkan kita untuk dapat melakukan demonstrasi dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi pemberitahuan ini bertujuan untuk agar aparat kemudian mengamankan kebebasan berpendapat dan berekspresi kita ini. Dengan adanya pasal pidana kepada orang-orang yang tidak memberitahukan terlebih dahulu aksinya, unjuk rasanya, ini seakan-akan bukan lagi pemberitahuan. Karena pemberitahuan itu harusnya sebuah kebolehan. Kita memberitahukan, bukan meminta izin. Seakan-akan kita harus izin dulu, tanpa izin, tanpa surat trik. Mengamankan bukan berarti membubarkan, Melvi. Bukan berarti membubarkan, tapi Undang-Undang 9-98 mengamanatkan ketika kita ingin melakukan unjuk rasa apawai dan demonstrasi, kita memberikan pemberitahuan, bukan meminta izin. Seakan-akan ketika diatur pasal seperti ini di pasal 273, seakan-akan kita minta izin. Dan kalau kita tidak dapat, kita tidak terima pemberitahuan, kita bisa dipindahkan setahun. Kalau begitu, Pak Wamen, langsung saja. Jadi apa, Pak Wamen, perbedaan jelas antara izin dan juga pemberitahuan, Pak Wamen, agar tidak menjadi abu-abu lagi? Ya, jadi itu interpretasi yang keliru dari saudara Melki ya. Jelas di dalam RUUKUHP pasal 273 itu yang dipindahkan adalah tanpa memberitahu. Jadi Anda sendiri yang kemudian menginterpretasikan, memberitahu sama dengan meminta izin. Anda keliru ya. Dan Anda harus pahami bahwa sebetulnya RUUKUHP tentang demonstrasi pawai dan segala macam justru lebih soft dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu ada batas waktu. Dia harus memberitahu 3x24 jam sebelumnya. KUHP tidak membatasi itu. Kalau Anda besok mau demonstrasi, Anda memberitahu hari ini tidak menjadi soal karena KUHP tidak membatasi. Justru di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu membatasi. Jadi Anda keliru menginterpretasikan bahwa pemberitahuan itu sama dengan izin. Tidak. Itu keliru besar Anda di situ. Jadi tidak berarti bahwa yang pemberitahuan itu just memberitahu. Kalau izin berarti tanpa persetujuan Anda tidak boleh melakukan demonstrasi atau pawai. Apa hakikat pasal ini? Apa maksud dari pasal ini? Pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga ketertiban umum. Betul Anda punya hak untuk berdemonstrasi ataupun apa dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ketika Anda melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, Anda juga mengganggu hak orang lain. Misalnya ketika Anda memblokir jalan dan lain sebagainya, itu juga Anda mengganggu hak orang lain. Itu hakikatnya mengapa harus ada pemberitahuan Anda sendiri yang menginterpretasikan itu sebagai izin. Uang jelas-jelas kata-kata di situ tanpa pemberitahuan kalau Anda menginterpretasikan izin. Itu komentar saya. Melky, kita anggapi dulu. Melky, boleh? Saya rasa kalau saya dianggap keliru, harusnya tim Prumus dan Pak Edi juga bisa melihat kepada lapangan. Bukan soal itu, Mas. Bukan soal itu, Pak Edi. Tadi Anda, Anda mulai dengan kata-kata lekserta, lekskripta, dan lekskripta. Kata-kata pemberitahuan itu sudah jelas, itu adalah lekserta jelas sekali tidak boleh diinterpretasikan lain. Mengapa harus lekskripta tidak diinterpretasikan lain selain dari apa yang tertulis? Celakanya, tertulis pemberitahuan, Anda interpretasikan sebagai izin. Masalah pemberitahuan itu tidak diinterpretasikan sebagai izin, tapi seolah-olah... Tadi Anda sebut sebagai izin. Karena kalau tidak diterima, nyatanya di lapangan, Prof, kami seringkali memberikan pemberitahuan kepada kepolisian dan tidak diberikan tanda terima. Kami dianggap tidak ada surat pemberitahuan kalau seperti ini. Dan tim Prumus harusnya bisa melihat kondisi di lapangan. Teman-teman yang tiap hari jadi korban pengusuran paksa, hari ini dia mau budoser masuk ke rumahnya, orang-orang yang mengusur masuk ke rumahnya, dia tidak sempat memberitahukan pemberitahuan. Harusnya kebebasan berpendapatan prekpresi itu hak. Yang paling penting itu, Mas, yang paling penting itu bukan tanda terima. Pemberitahuan itu yang penting. Ketika Anda sudah melakukan pemberitahuan, apakah apalagi penegak hukum... Itulah, itulah yang mau saya katakan. Praktek di lapangan, jangan kemudian Anda menyalahkan aturannya. Praktek di lapangan yang harus diperbaiki. Itu saja kita seringkali. Tidak, tidak. Bukan, bukan seperti itu. Jadi permasalahan dalam penegakan hukum tidak berarti harus pasalnya yang dirubah, tidak ada pikiran. Penegakan hukum itu yang harus diperbaiki. Penegakan hukum yang ada sekarang, Prof, ketika kita sedang melaksukkan aksi di jalan, kita seringkali dibubarkan paksa, kita ditangkap, bahkan tanpa aturan itu. Yang kami takutkan dengan adanya pasal ini, semakin parah, kami akan terus menulis direpresi. Bahkan satu tahun penjara, Undang-Undang 1998 itu sanksinya dibubarkan, bukan dipidana setahun. Jadi menurut saya tidak lebih soft. Justru lebih soft. Mengapa? Anda harus tahu bahwa dipidana setahun, itu tidak otomatis harus masuk dalam penjara setahun. Makanya, bukan, bukan. Tadi benar yang dikatakan oleh presenter, siapa namanya, Andromeda dan Maria, Anda baca tidak keseluruhan. Sebentar dulu, buku satu, buku satu Anda baca, saya mau katakan begini, mengapa terhadap pasal-pasal penghinaan yang Anda ribukan dan segala macam tete bengek itu, itu ancamannya tidak lebih dari 4 tahun. Anda tahu dasar filosofis membentuk Undang-Undang mencantumkan ancaman pidana tidak lebih dari 4 tahun. Sebab, kalau ancaman pidana tidak lebih dari 4 tahun, itu hakim tidak mencantumkan pidana, tapi bisa digantikan dengan pidana pengawasan. Jadi orang ini kan memahas, dari pemerintah, bukan, bukan. Bukan, jadi Anda harus memahami betul dulu keseluruhan. Sepertinya masih benang kusut ini. Pak Wamen, Melky, ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu, karena beda interpretasi antara Prof. Edi dan juga mahasiswa, paling tidak mahasiswa ya, mewakili teman-teman di kampus. Bahwa pemikirannya seperti ini, meskipun masih berbeda ya. Ya, nanti kita gali lagi, tapi usai jeda, Pemirsa Jati, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.